Mbak B nyuruh gue kawin dalam waktu sebulan ini. Kalau enggak, dia enggak mau nganggep gue lagi sebagai anaknya. Astagfirullahaladzim, itu harus cepat-cepat dikabulin. Tapi masa iya, dikasih waktu cuma sebulan nyari jodoh? Emang nyari jodoh segerpang nanggep koruptor? Emang nanggep koruptor gampang. Pernah enggak, loh? Sahabatan dari kecil sampai gede punya hobi dan kebiasaan yang sama. Dan yang lebih parahnya lagi, Hingga detik ini kami sama-sama belum punya pasangan, alias masih jomblo. Tapi bukan berarti kami enggak laku. Lo benar putus sama Lukman. Kok bisa sih? Kenapa enggak ngomong dulu sama gue, Nis? Ya enggak apa-apa. Bending aku jomblo. Asal jomblo visabilillah. Sebenarnya udah 10 tahun gue pendam perasaan ini. Itu perasaan? Apa cicilan rumah? Ya mungkin aku memang ditakdirkan untuk menjadi laki-laki yang tanggung dan terlatih untuk patah hati. Kapan lu mau selesain kuliah lu? Sebentar lagi juga yang terlulus kok. Kepala aja lu iket-iket. Letak kepala lu ya. Kali bukan laki-laki yang balik, Pak. Bapaknya aja berengsek. Enaknya juga enggak akan jauh dari itu. Pokoknya lu lupa, Nisya. Masih banyak perempuan di luar Selonok yang pisangkan tindik. Sudah, kau bilang saja sama dia. Kau mau ajak dia foto. Foto apa? Foto buku nikah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.